Pemirsa pengusaha sekaligus mantan promotor tinju Zaidal Tayyip kembali menjeratnya sidang secara online di pengadilan negeri dan pasar. Dari dua saksi ahli yang dihadirkan, yakni pakar pidana serta kenotariatan pertanahan dari Universitas Udayana, menjelaskan bahwa kasus yang menjerat Zaidal Tayyip ini merupakan rana perdata, bukan pidana. Hal ini disampaikan Made Gede Suba Karma Resan sebagai saksi ahli bidang kenotariatan pertanahan dari Universitas Udayana dalam sidang online di pengadilan negeri dan pasar dengan terdakwa pengusaha Zaidal Tayyip. Karma menjelaskan perkara yang menjerat Zaidal Tayyip ini merupakan rana perdata, bukan pidana. Zaidal terjerat kasus pidana setelah dilaporkan keponakannya Hedar Diakomo Boy Syam yang mengaku ditipu hingga 21 miliar rupiah. Kasus bermula saat Zaidal menjalin kerjasama dengan Hedar dalam sebuah akte perjanjian untuk pembangunan dan penjualan rumah dengan pembagian keuntungan 50-50. Dalam persidangan yang dipimpin Majelis Hakim Iwayan Yase ini, Karma menjelaskan seorang pengembang perumahan harus memikirkan fasilitas umum dan sosial serta saluran air yang seharusnya telah diperhitungkan dalam tanah yang dikerjasamakan. Hal ini menyebabkan luas tanah yang ada di sertifikat induk setelah menjadi kaflingan pasti akan berbeda. Development atau pengembangan ya, tentu saja kita mengenal adanya rencana pengembangan kawasan. Kemudian ada namanya Lisibah, lingkungan siap bangun. Nah ketika berbicara ini semua, ya rencana ini semua, tentu saja juga harus memperhatikan ketika membuat rencana pengembangan kawasan, sudah harus memperhitungkan tata ruang, sudah memperhitungkan syarat teknis, syarat administratif, syarat tata ruang maupun syarat ekologis. Artinya semua hal ini sudah terencana. Nah sehingga kalau kita berbicara bidang tanah mana yang akan direncanakan, tentu saja pengembang dari awal sudah harus memperhitungkan itu semua. Pendapat serupa juga diungkapkan pakar ahli pidana dari Universitas Udayana Gede Madi Suwardan. Bahkan dakwan jaksa untuk Zainal dinilai belum memenuhi unsur dalam pasal 266 dan pasal 378 KUHP tentang memberi keterangan palsu dalam akte otentik dan penipuan. Jadi kaitan dengan apa yang saya maksudkan di pasal 266 itu yang ditonjolkan. Nah pasal 378 itu penipuan, ada kata-kata bohong, menipu dan lain sebagainya. Yang pembuktiannya memang sebenarnya sederhana. Tetapi kalau dikaitkan dengan akte, apanya yang mereka tipu. Nama jelas sudah, identitas jelas sudah, dan lain sebagainya. Jadi keterangannya juga sudah jelas. Sekali lagi, ketika terjadi hal-hal yang seharusnya dikerjakan, diselesaikan melalui musyarah mufakat, tidak bisa diselesaikan. Degugat secara perdata. Dan gugatan itu juga, mohon maaf, katanya sudah dianjukan. Dengan menunggu proses pembuktian. Menurut khawat kami, selesaikan dulu itu, baru selesaikan pidananya. Dengan keterangan saksi ahli ini, seolah menguatkan posisi Zainal yang berpeluang lolos dari jerat hukum. Dari ahli tadi ya, dari ahli yang kita simpulkan bahwa unsur-unsur pasal 266 dan 378 seharusnya itu tidak masuk. Karena ini kan akte parti, berarti dua orang kan. Jadi tadi juga sudah dijelaskan juga oleh pertanyaan hakim yang terakhir, bahwa unsur 266 itu tidak bisa lepas dari 263. Nah, disini kalau menyuruh memasukkan keterangan palsu, berarti yang menyuruh kan berdua. Karena mereka dua pihak. Sementara dukungan untuk Zainal Tayep, selain dari keluarga kerukunan Sulawesi Selatan yang tak pernah absen hadir di PNDN Pasar, sejumlah tokoh juga terus mengalir datang memberi dukungan. Saya yakin, saya yakin beliau itu benar. Saya yakin mudah-mudahan dari pengadilan bisa memberikan yang terbaik lah. Dan membebaskan beliau, beliau itu terus terang. Saya tahu itu. Orangnya tidak neko-neko, orangnya luar biasa. Dan di bidang olahraga ini kami dibantu terus terang. Sampai terkejut melihat begini. Itu harapan kami di kepengurusan juga di Pesanku Kute. Dan kami tetap mendukung beliau. Mudah-mudahan beliau memang benar. Dan juga tidak ada beliau mungkin dikatakan yang hal-hal yang tidak diha. Sehingga kami mendoakan beliau biar sehat juga. Dan sehat dan juga tegar menghadapan ini. Itu harapan kami di kepengurusan. Kami dukung. Jadinya perjuangan beliau yang luar biasa. Itu terima kasih. Sidang akan dilanjutkan selasa pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi meringankan untuk Zainal Kayak. Dalam sidang mendatang, Majelis Hakim juga akan memberi jawaban terkait permohonan pemeriksaan setempat yang diajukan Zainal Kayak melalui kuasa hukumnya. Dari Mengui dan Denpasar, Tim Liputan AI News melaporkan.